Halo guys, ketemu lagi di channel youtube Deddy Kartomo. Kali ini kita mau review raket Victor Traster K770HT. Susah juga ya, K770HT. Oke, ini pertama kali saya review raket dengan brand Victor. Brand Victor asal dari Cina Taipei atau Taiwan ya. Ini salah satu dari brand top dunia di bidang badminton selain Yonex dan Leaning. Cuma kalau di Indonesia ini tidak terlalu populer, terutama di level umum ya, di level amatir itu jarang yang pakai. Oke, kemudian kita akan bahas tentang marketing strateginya si Victor ini. Seandainya saya bisa ngomong nih sama tim marketingnya si Victor, saya akan sampaikan ini nih problemnya. Kenapa sih tidak terlalu populer di Indonesia? Oke, pertama adalah market yang dia incar. Kalau saya lihat, Victor ini lebih mengincar level high-end dan juga mid. Harganya itu relatif mahal. Jadi paling murah di 500 ribuan. Itu juga jarang. Kemudian, problem yang kedua kenapa dia tidak populer di Indonesia adalah penamaan yang cukup sulit. Tadi saya bilang, K770HT adalah lagi traster KMH dan seterusnya, dan seterusnya agak susah diingat sih. Yang ketiga, si Victor ini tidak mempublis atau mensosialisasikan rakyat dia itu pengelompokannya seperti apa. Jadi misalnya traster ini kategori apa sih? Speed kah? Power kah? Kontrol kah? Nah, itu tidak segamblang Yonex atau Lining. Kalau Lining clear banget. Dia ada power, itu rakyatnya tipe apa. Misalnya 3D Calibur. Kemudian Ironhut itu untuk kontrol dan seterusnya. Yonex pun dibagi jadi empat. Ada power itu Astrox sama Voltric. Kemudian ada speed itu Nanoflare sama Nanoray. Kemudian ada kontrol aksaber dan balance dua orang. Yang ketiga adalah ada beberapa informasi di spesifikasi yang kurang detail. Contoh beratnya. Berat itu oke lah dia tulis 3U, 4U. Cuma biasanya rakyat itu ditambahin lagi 3U berapa gram plus minus berapa. Nah, sementara Victor hanya tulis 3U, 4U. Kenapa penting penulisan gram itu? Karena kalau gram itu satuan yang baku. Yang namanya 10 gram ya ditimbang 10 gram. Yang namanya, berapa misalnya ini? 88 gram ya ditimbang 88 gram. Beda dengan 3U, 4U yang sifatnya range. Bisa jadi merk Lining, merk Victor, merk Yonex punya standar yang berbeda-beda atas 3U, 4U. Saya coba cari di beberapa web. Ternyata, oh iya dong. Ada yang nulisnya segini untuk 4U. Ada yang ngasih range segini untuk 4U. Beda. Kemudian yang kedua, yang cukup sulit juga untuk kita mempelajari Victor adalah balance point. Biasanya tidak pernah dicantumkan. Yonex di situs resminya tidak mencantumkan balance point. Tapi somehow kalau kita mau beli di online atau di web-web yang lain, itu dia cantumin tuh balance point-nya berapa. Oke, kemudian kita ke spesifikasi. Karena kita nggak ada video unboxing-nya ya. Ini kan rakyat pinjem nih. Nah, saya pinjem di Amat Musli. Nanti di video ada, saya main sama dia. Amat Musli itu tingginya hampir 180-170 sekian lah. Dan dia tipikal pemain power yang power-nya cukup banget, banyak banget. Typical smash. Nah, ini saya cerita ini buat apa? Nanti buat menjelaskan kenapa rakyat ini cocok buat dia. Ya, ini spesifikasinya saya bandingkan dengan astrok 88D dan 68D. Nah, tiga-tiganya saya ambil yang 3U. Kebetulan 68D, 3U. 68D punya saya ini, 3U. Saya pernah coba astrok 88D juga yang flesi 3U. Kemudian, ini dia spesifikasinya. Brandnya Victor, serinya Truster K770HT, made in China. Made in China, developed by Victor Taiwan. Ini ya, made in China. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, kemudian harganya 1,35 sampai 1,5 juta itu dapatnya... Ada yang jual batangan doang, ada yang jual dengan bonusnya kaos, senar BG66 sama krim. Kemudian, material shaftnya, high modulus graphite, nano resin, dan 7,0 shaft. Tadi saya ukur sih 7,2 ya. Ya, mungkin plus minus kali ya. Kemudian, material frame-nya, ultra high modulus graphite, nano resin. Nih, FRS, ada tulisannya di sini, FRS, fiber reinforced system. Kemudian, hardcore technology. Kemudian, tarikan. Tarikannya itu bisa 33 LBS buat yang 3U dan 32 LBS atau PONS untuk yang 4U. Grip-nya itu ada yang G4, G5. Kalau ini yang G5 nih. G5 tuh kecil ya. Ini Yonex juga. Biasanya G5. Ada beberapa yang G4 agar tebal dikit. Panjangnya 675, sama. 675. Kemudian, ini nih, kepalanya juga lebarnya sama-sama isometrik. Jadi, udah tipikal lebar ya, bukan yang compact. Kemudian, flex-nya. Ini, ops. Flex-nya stiff. Di sini ditulis nih. Jadi, tapi nggak ekstra stiff ya di stiff. Di sini dia tulis kelihatan nggak sih? Ya, stiff ya. Oke. Kemudian, untuk balance point-nya. Untuk balance point, saya kasih tanda-tanya di situ. Kenapa? Karena di spesifikasi tidak dicantumkan. Tapi tadi saya ukur. Dengan kondisi kayak gini ya. Jadi, sudah ada senar. Ini senarnya bikin 66. Tarikan 28. Kemudian, grip-nya ini grip karet yang tidak double. Jadi, ini kalau dilepas langsung kayu. Ini balance point-nya di 300 mm. Oke, kemudian sebelum pembahasan feeling ya. Feeling saat kita pakai di lapangan. Saya mau sampaikan dulu. Supaya kita satu frekuensi nih. Satu frekuensi pemikiran. Jadi, Raket ini adalah raket yang didesain bukan untuk beginner. Jadi, lebih ke advanced player. Nah, saya sendiri ada di level beginner yang sedang menuju ke intermediate. Nah, kalau yang punya ini, si Ahmad tadi. Dia level intermediate. Jaguan kampung ya. Jaguan komplek. Jaguan kantor. Yang sedang berancak ke advanced. Kenapa? Karena gak tanggung-tanggung. Dia seringkali kalau hari minggu pagi itu di Gideon Hall dilatih sama Pak Kurnia Hu Gideon. Itu bapaknya Marcus Penali Gideon. Kemudian, Raket ini sensasinya berat. Saya kurang lebih sama dengan ini. Sama dengan Astro 88. Astro 68 ini kurang lebih sama nih feelingnya. Begitu kita angkat. Oke, sekarang kita mulai ke tampilannya. Tampilannya sih... Saya very good lah ya bilang. Karena ini... Victor memang modelnya begini. Cuma saya agak kurang... Keset gitu dengan tulisannya. Tulisannya itu kayak tulisan kartun. Biasa aja gitu. Kurang artistik aja sih kalau menurut saya. Dibanding punya Yonex atau Lining. Tapi ini selera lah ya. Selera kalian masing-masing. Warnanya... Rose Pink. Rose Pink. Itu kayak agak orange. Tapi dibilangnya Rose Pink. Ya sudah lah ya. Saya juga gak terlalu paham. Kalau cewek tuh biasanya lebih paham tuh warna-warna macam-macamnya. Nah, sekarang kita langsung ke... Feeling saat kita pakai. Untuk Smash. Excellent. Ini sama dengan Astrok 88D3U yang saya pernah coba. Rasanya sama saat Smash. Pas main ya. Ini di video main ini. Nah, liatin. Itu saya sampai nungguin. Ah, pas dapet di belakang. Saya nungguin. Ayo dong naik dong. Bula dong naik dong. Demi apa? Demi saya biar dapet Smash. Smash. Wah, mantap Smash-nya. Ini Steve juga kan. Jadi tajemnya dapet. Powernya dapet. Mantap sih. Buat Smash mantap banget. Ini salah satu alasan si Ahmad itu yang punya rakyat ini. Sangat nyaman pakai rakyat ini. Karena dia memang tukang gebu. Dia tidak terlalu banyak kontrol. Mungkin 80% dia lebih banyak menyerang. Dengan Smash atau Drive. Kemudian. Dia juga ada fitur. Ini nih. Kata Put Structure. Bacanya apa ya? Kata Put Structure. Nah, ini untuk nambahin power untuk Smash. Katanya bisa menghasilkan berapa persen menaikkan power Smash. Oke. Kemudian kita untuk Lock dan Lift. Ini very good. Ini buat Lift, Lock gak ada masalah. Enak aja sih. Enak banget. Kemudian untuk Drive juga. Saya tidak merasa masalah selama main pakai ini. Drive-nya masih enak. Lalu pun agak berat ya. Tapi masih enak. Karena tadi saya bilang ini rakyat 3. Ini sensasinya berat. Kemudian untuk Control. Saya bilang good. Kenapa? Gak sampai ke very good. Apalagi excellent. Ketika saya service. Dengan style yang biasa saya lakukan. Saya service. Kebetulan kan ini saya pakainya pas di tengah-tengah. Jadi saya sebelumnya udah main pertandingan. Kemudian di pertandingan berikutnya saya coba pakai ini. Pas latihan kemarin ya. Saya coba pakai ini. Settingannya biasa. Jadi service dengan style saya seperti biasa. Ih kok agak ketinggian ya? Jadi agak tinggi dan agak tanggung jadinya. Lebih tinggi dari biasanya saya service. Kemudian saya coba lagi dua dengan cara yang sama. Memang ketinggian ya ternyata. Akhirnya pas pukulan ketiga baru saya turunin dikit. Baru dapat. Nah itu mungkin yang dirasakan oleh Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan saat di Yonex Thailand Open kemarin. Pertandingan yang pertama di Thailand ya. Itu kalian perhatiin gak? Pas lawan pasangan Korea. Choi Seo. Nah itulah namanya sudah disebut. Pasangan Korea yang akhirnya kalah. Itu hampir banting raket loh si Ahsan. Jadi dia service tertanggung. Dicolong kan akhirnya sama si pasangan Korea. Dia mau banting raket tapi gak jadi. Ya dia tahan emosi lah. Karena dia adaptasi dari Ford U10 Mizudo ke Victor Aura Speed 100X yang dia pakai itu. Nah itu adaptasinya. Kalau Hendra Setiawan lebih bisa adaptasi. Tapi ternyata begitu yang di Toyota Open malah dia si Hendra yang agak bermasalah dengan service-nya. Ya itu adaptasi ya. Itu yang saya rasakan juga mirip tuh. Nah kemudian untuk defense. Defense. Sorry to say. Saya juga gak ada kepentingan jualan disini. Jadi saya bilang defense-nya not oke. Berat banget buat defense. Saya rasanya kayak pas pakai SS 2020 pun untuk defense lift terutama dari Smash ya. Smash kita balikin defense lift. Tanggung jadinya. Tanggung banget. Saya tanya. Saya konfirmasi ke yang punya. Mat ini kalau dipakai buat defense. Gimana? Saya kok ngerasa berat banget tadi pakai. Iya mesti itu emang berat kalau untuk defense. Ternyata dia pun sama. Dia bilang karena ini rakyat buatnya Rang udah serang aja gak usah defense. Oke. Good thinking. Kemudian. Kalau si dia sih gak terlalu problem ya. Karena. Apa namanya cukup mumpuni power-nya. Jadi defense-nya masih bisa tetap ke atas. Karena tenaganya berlimpah dia power-nya. Ya. Jadi kalau kita summary-kan. Seperti ini ya perbandingannya. Tampilannya. Kemudian. Smash-nya. Excellent lah ya sama-sama. Kemudian lock-nya very good. Drive very good. Control tadi good problem. Saat di service. Jadi agak sedikit lebih tinggi. Kemudian defense-nya itu. Not okay lah. Sorry to say. But it's not okay. For me. Gak tau. Buat kalau yang power-nya kuat banget. Mungkin gak masalah. Oke. Jadi kita ke kesimpulan. Racket ini tergolong racket power dan racket yang berat. Jadi. Berat lah ya sensasinya. Untuk yang power-nya kurang sih. Rasanya jangan pakai racket ini. Rekomendasi. Siapa sih yang saya rekomendasikan buat racket ini. Satu adalah. Pemain yang sudah levelnya advance. Intermediate boleh coba. Cuma. Kalau ternyata terlalu berat ya. Hitung-hitung. Coba in lah ya. Tapi lumayan harganya loh. 1,3 sampai 1,5. Kemudian pemain power yang tadi saya bilang itu. Kalau bisa sih orientasinya menyerang smash. Ya. Jadi diperuntukkan untuk orang yang punya power dan orientasinya melakukan serangan dengan smash. Dan tidak saya rekomendasikan buat pemula. Ini kalau buat pemula pakai ini pasti keteteran banget. Terima kasih semuanya. Bye-bye.